Ruang ini Fungsinya untuk Bila ini sil ini bocor Dia akan keluar uli Melalui lubang kecil ini Dan bila sil water pump ini yang bocor Dia akan keluar warna hijau Atau air radiator itu Keluar dari sini bro Terus kita coba pasang Setelah terangkai seperti ini bro Seperti ini Baru kita pasang bro Terima kasih telah menonton Kita berlanjut bro Ke vario tecno 125 Yang mana motor vario ini Bermasalah di lampu indikatornya Yang selalu menyala Atau yang menunjukkan bahwasannya Suhu temperatur ini Dalam kondisi panas bro Ini karapan yang tadi sore Yang tidak cukup waktu bro Terus kita berlanjut pada malam hari ini Lampu indikator Yang ada di speedometer ini Itu nyala Merah di temperatur Temperatur kolam temperaturnya Yang selalu nyala Di speedometer itu bro Itu disebabkan karena air radiator Itu terlalu panas Atau dalam radiator itu terlalu panas bro Hingga menyebabkan lampu indikator Temperatur ini selalu nyala bro Otomatis Otomatis dalam penganalisaan awal bro Kita lihat Dari bak penampungan air radiator ini Ini penuh bro Saat motor ini datang Ini penuh Tapi lampu indikator ini Tapi lampu indikator ini Nyala Merah Pada lampu indikator Temperatur suhunya bro Itu warna merah Otomatis Bahwasannya ada masalah yang ada di Radiatornya bro Terus kita cek Ini tadi penuh Terus saya bongkar ini Motor Vario ini Saya bongkar Untuk memastikan Kerusakan pada motor Vario 125 Tekno ini Ini penuh bro Tapi tidak bisa masuk Tidak masuk ke sini bro Tidak masuk ke dalam Radiator sini bro Itu disebabkan Karena saat saya cek Selang yang menuju Atau yang dari Bak penampungan ini Ini tidak keluar air radiatornya bro Itu bro Sini penuh Bak penampungan Radiator ini penuh Tapi Saat kita buka Penutup radiator ini Ini kosong bro Otomatis Motor ini selalu nyala Itu disebabkan karena Selang yang dari Bak penampungan ini Ini buntu bro Terus saya lakukan Pergantian pada selang ini Ini bisa Mengalir Air radiatornya bro Yang menuju sini Setelah Peredaran air Yang dari bak penampungan ini Lancar Menuju ke Radiator ini Ada masalah lagi bro Masalahnya Setelah Air radiator itu Berjalan dengan lancar Ada masalah lagi Masuk ke waterbump Itu keluar sini bro Ini kan ada lubang kecil Seperti itu Nah Ini kan ada lubang kecil bro Keluar Warna Hijau Itu sudah dipastikan Air radiator Itu keluar dari sini Itu disebabkan karena Sil waterbump ini Itu mengalami bocor bro Terus ada kalanya juga Lewat lubang ini juga Keluar Warna hitam bro Itu sudah dipastikan pula Bahwasannya Sil yang dari sini Untuk menahan Uli masuk ke dalam Waterbump Itu juga bocor bro Seperti itu bro Sebenarnya Aswaterbump ini juga Harus dilakukan Pergantian bro Tapi dicarikan Satu tulung agung Ini tidak ada bro Kalaupun ada Inden Terus si pemilik Motor tidak Mau menunggu lama Terus kita lakukan Pengamplasan Ekstra hati-hati bro Jadi seperti ini Sebenarnya Yang sini Yang sini bro Batas ini Kesini Itu tidak ada masalah bro Yang bermasalah Bila ada Korosi Di area sini bro Karena di area sini Itu pas di Area sil Ini bro Sil ulinya ini bro Kalau di sini Itu ada Ruang Antara Sil Waterbump Dan sil Ulinya bro Kalau di sini Jadi ini Tidak ada masalah Yang bermasalah Bila ini korosi Atau Terjadi Karaten Itu bisa menyebabkan Sil Untuk menahan Uli Masuk ke dalam Water bomb Itu bro Yang bermasalah Menyebabkan Sil itu Robek Atau Terjadi Kebocoran Ini tadi Sudah saya Lakukan Pengamplasan Ekstra Hati-hati Agar Yang Buat Sil Ini tidak Ada kerusakan Bro Atau tidak ada Lagi Bread Seperti itu Bro Terus Kita lepas Gini bro Cara Cara pemasangan Pemasangan pada Sil Ini Ini adalah Sil Gunanya Untuk menahan Atau Agar Uli Tidak masuk Kedalam Ruang Radiator Atau Bercampur Dengan Radiator Bro Atau Kedalam Sil Waterbump Caranya Caranya Gini Cara Masang Seperti Ini Nah Bers 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 selamat menikmati 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 Karena ini sudah bawaan pabrik Sudah ada lemnya Warna hijau ini adalah lem bawaan pabrik Jadi kita tinggal pasang aja bro Seperti ini cara pasangnya Sekali lagi Ini kan ada jeda Ini kan ada lubang kecil Ini kan ada lubang kecil bro Yang dari sini Bawah ini adalah lubang kecil Itu sampai ke dalam situ Itu adalah ruang Apabila Sil ini bocor Yang kita pasang tadi ini bocor Otomatis Kalau ini sil ini bocor Yang keluar sini Itu warna hitam bro Atau uli yang akan keluar sini Itu menandakan sil yang dari sini Itu mengalami robek Atau bocor bro Seperti itu Seperti halnya Kalau sil water pump ini Ini yang bocor Atau sudah tidak lagi Berfungsi Sebagai mestinya Yang keluar sini Itu warna hijau Atau air radiatornya bro Yang dari sini Saat kita pasang seperti ini Di dalam situ ada ruangnya bro Segini bro Nah disini ada ruang Ruang ini Fungsinya untuk Bila ini sil ini bocor Dia akan keluar uli Melalui lubang kecil ini Dan bila sil water pump ini yang bocor Dia akan keluar warna hijau Atau air radiator itu keluar dari sini bro Seperti itu bro Terus kita coba pasang Terus kita coba pasang Kali lagi gak usah kasih Lem karena Bawaan pabrik sudah Mengasih lem Ini warna hijau Ini adalah lem bro Terus kita coba pasang Dalam pemasangan Terus terhati-hati bro Jangan sampai Mengenai ini Ini adalah Sejenis keramik Yang atas ini Warna hitam ini Terus kita coba pasang Cari ukuran yang pas Seperti ini bro Nah seperti ini Kita pasih Nah Ini kan pas Otomatis Kalau tumpuan ini pas Dengan yang bibir ini Bibir Sil water pump ini Otomatis tidak mengenai Yang dalamnya ini bro Seperti ini Terus kita pasang Terus kita pasang Sekali lagi bro Dalam pemasangan Jangan sampai Memiring ke kiri Atau ke kanan Ataupun masuk Kedalam Ataupun keluar Seperti itu bro Usahakan Sama rata Ya O�가 analyst selamat menikmati 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 seperti ini bro yang karet itu ada di bawahnya seperti ini tinggal tancapkan seperti ini saja selamat menikmati setelah terputar setelah terputar seperti itu bro kita kencangkan kita tahan seperti ini kita tahan seperti ini lalu ini kita kencangkan dengan kunci 10 nah seperti ini set seperti itu bro seperti itu bro bila terasa agak berat putarannya nah ini kita ini kita kendorin dulu seperti ini seperti itu kita putar kita cari yang agak ringan nah ini kan berat berat perat perat ini untuk mengatur bro ringan beratnya seperti itu seperti ini bro setelah seperti ini bro terus kita rangkai ke motornya bro selamat menikmati 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 Kedalam Radiator Radiatornya bro Tapi setelah air radiator ini mengalir Timbul kebucuran pada Silnya bro Jadi air radiator itu netes Tapi belum masuk ke uli bro Belum terlalu parah Kalau lubang yang pembuangan Yang dari magnet ini Atau dari sil water pump ini Yang ada di dalam sana Itu butuh Itu bisa menyebabkan Air radiator itu masuk Terus kita coba bro Yang semula Motor ini saat dihidupkan Dia langsung berbunyi bro Itu disebabkan karena Pasukan air radiator Yang ada di radiator ini Tidak ada sama sekali bro Seperti itu bro Terus juga tidak ada lagi kebucuran bro Yang menetes Disini sudah tidak ada lagi kebucuran Atau menetes dari sil water pump Yang ada di dalam sana bro Ini tinggal servis Karbunya yang dundutan Seperti itu Ya gitu aja bro Tutorial singkat tentang Pemasangan sil water pump Dan cara mengatasi Lampu indikator Polan temperatur yang ada Di sepedometer disini Yang selalu nyala bro Disini yang selalu nyala Itu disebabkan karena saat Motor dihidupkan Dia langsung nyala bro Itu disebabkan Sekali lagi disebabkan karena Air radiator yang dari Penampungan sini Tidak masuk ke sini Itu disebabkan karena Selang ini butuh Setelah saya lakukan Pergantuan pada selang Bak penampungan ini Masuk ke sini bro Itu lancar Terus terjadi kebucuran Pada sil water pump Yang ada di sana bro Hingga menyebabkan Tetesan Terus menerus Yang dari Radiator Atau kebucuran Sil water pumpnya bro Itu aja Kurang lebih Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax